Kita mendukung putusan dari Dewas KPK yang memberikan sanksi pelanggaran etik berat kepada Firibahuri, Ketua KPK Nonaktif Dengan hukuman diminta untuk mengundurkan diri karena terbukti telah melanggar etik Bukan hanya dalam satu kasus atau dua kasus, tetapi juga tiga kasus pelanggaran etik Mulai dari melaporkan LHKP yang tidak benar, terkait penyewaan rumah di ketanegara, termasuk juga bertemu dengan pihak berperkara Artinya pelanggarannya betul-betul serius Kita berharap bahwa dengan adanya putusan tersebut, maka upaya pengunduran diri yang dilakukan oleh Firibahuri Diselaraskan oleh keputusan Presiden bahwa dia berhenti, dia mengundurkan diri Dikarenakan adanya pelanggaran etik dengan sanksi diminta mengundurkan diri Kita harap bahwa dengan sanksi berat ini menjadi pelajaran bagi pimpinan KPK yang lain Termasuk pegawai KPK, jangan sampai ada pelanggaran etik lain Dan terakhir, kita berharap bahwa hanya sapu bersihlah yang kita harapkan bisa membersihkan lantai yang kotor Terima kasih telah menonton!